jadi rame sekali ya ini cerita aku cuma pingin ngorek aja kenapa orang-orang kok pada betah di Hongkong ya mbak gimana mbak iya karena jin karena jin karena jin iya jin jin hongkong ya iya jin hongkong istimewa karena di hongkong ada biak horor ada jin ada lampir ada berantong ada tubul waaah lengkap ya ada jin ada gerandong ada lampir ada tuyul ya horor lah makanya pada perasan yang horor-horor itu yang bikin seneng ya iya makanya yang bikin betah di hongkong bikin betah ya jadi sebelum dapet jin harus melalui lampir sama gerandong harus terlewati dulu ya iya menaklukkan tuyul tuyul menaklukkan tuyul tuyul baru dapet hahaha ini luar biasa hari ini guys tamu saya tamu saya luar biasa ini semuanya hebat hebat orang hebat jadi di hongkong mbak E berapa tahun lima lima oh baru lima ya baru lima mbak E berapa tahun terus gak usah dihitung pulangnya pokoknya total lapan sama yang sekarang lapan sama empat lima belasan lah baik sama yang mbak lima belas lima belas bayo 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 lapan ya 15 tahun mbak itu tapi setiap tahun pulangan satu kontrak pulangan Oh Corona yang ini Oh 6 tahun baru pulang Oh ya luar biasa ya betah-betah ya istimewa ya cek aku takok berarti kalau sudah 15 sudah 12 sampai sudah lima ini berarti duitnya bisa oke no Ayo bingung orang kalau udah oke kan pensiun berarti ini belum belum berarti duitnya belum banyak kalau dikumpulkan sih banyak dari satu tahun sampai lima tahun tapi kan buat ini buat itu tutup jadi masih kurang ya masih kurang lima tahun Mbak yang ikut ngitungin ikut merumpiin ikut ngomongin kalau kita yang terima sebenarnya numpang lewat karena kita itu nyari ke sini kalau mau ditumpuk doang nggak mungkin pengen jauh dari anak karena kita nekat kerja jauh itu buat nyekolahin anak jadi dapet ya buat bayar sekolah-bayar sekolah kan enggak bisa bon bisa ngutang harus dibayar ngomong-ngomong luar biasa lo baik kb luar biasa saya 15 tahun ini lho suwakeh berarti ya alhamdulillah wesakeh ya berarti tidak ada reason ya wes pokoknya akeh wes cukup wes cukup jenis anak itu lu bujunya lorosik curung ya perbedaannya sebelum berangkat ke Hongkong sampai sekarang di Hongkong itu ekonomi ada perubahan yang besar tapi bagus loh rumah tangganya nggak pecah kenapa kenapa enggak nyekl HP juga kenapa kayak gitu ini menarik ini kenapa kok bujunya nggak menggok-ngiwo menggok-ngiwo kita itu intinya saling percaya nggak usah terlalu mengekang pasangan jadi pasangan di sana juga mau ngapain Oke penting pulang ke rumah ya kalau yang ya dijaga juga macam-macam kalau macam-macam nggak bisa intinya dia punya hobi ayam apa dikasih kasih dikasih pengen beri ayam apa tapi biara di kayak ternak gitu loh dia suruh deh kalau terus dibeliin sawah juga mau ke sawah dia itu juga ada kegiatan gitu loh kita nggak usah mengekang jangan gini jangan gini jangan gini jadinya dia tapi satu hal aku agak bertanya lagi kan suwe loh setahunnya ngempet suwe loh kalau urusan itu ada caranya sendiri berarti kan siapa sampean sama pasangan gimana ya ada caranya sendiri atau biarin aja keren loh yang penting komunikasi harmonis keren loh setiap dia telepon video call setiap itu diangkat langsung meskipun dia dimana dikasih tau sampean-sampean awal-awal enggak orang-orang saja buru ya awal-awal ada pertangaran apa gitu tapi nama-nama kan oh bisa dipercaya enggak-enggak banyak loh yang bisa dipercaya nih ceritanya duwe ngetek no pojung ngetek no duwe uang semua saya yang bawa dia nggak mau tau uangmu bawa sendiri yang penting dia minta segini buat ini dikasih gitu aja enggak disediah semuanya dia sendiri telah pun disediah sekarang langsung nikah pulangnya di malaysia jika buk ngedek enggak pacaran enggak sepuluh ngeri loh ini keren loh tapi bu juri sampean nggak enak rasa curiga ngerti sampean menik-menik ayu meblong meblong ini percayaannya sama sampean kan suatu waktu video call dicari kan diangkat oh jadi itu yang yang menyebabkan dia ala bujuku berarti bener kan di luar sana enak sih ngitungi nanti kok gak bose turun aku ngini sampe-same nih pokoknya begitu dia video call sampe langsung angkat pasti itu ya kalau nggak diangkat ya nggak apa-apa kemana gitu aja oh nah kok tapi yang penting kalau ada orang jual sawah apa-apa gitu dia percaya laporan katak bawah itu nggak kasih buk ada orang jual sawah gini kamu mau beli nggak gitu berapa gini oh berarti uangnya itu tak simpen itu berarti kesimpen sama saya gitu pemerintahan kesimpen saat disawah kan uangnya ada ada terus namanya sampean namanya semua saya rumah semua apa-apa saya dia nggak mau juga i love you darling kasih semua sama saya cuma satu atas nama dia itu undau vario aja oh iya eh kalau pakai satu vario aku besok mobil kuning ya lo kan mbaknya vario siji dong layak mobil kuning sing atas nama aku ngkok sing liana terserah kan mobil tahun 73 mobil lawas jadi ois luar biasa ini contoh yang bagus nanti SSC khusus membahas tentang keutuhan rumah tangga di kalangan PMI Hongkong nah kalau sebelahnya kan beda gagal dua malam hahaha aku mah banyak yang pahit tapi tak pendem sendiri aku nggak pernah ngeluh ke keluarga apa nggak apa-apa tapi kok awet sebur mbak? kok awet sebur? aku mah gemuk dari semenjak abis nikah pertama mungkin KB KB oh KB oh KB dulu tuang kegil langsung buah desa tidur kenapa? lho? saya ini bejo karadi ya? ini mbak ya? ini buah desa di kampung pas waktu itu kadis ya baru KB itu baru belentong-belentong ya? belentongnya karena dia banyak pikiran loh kak? hormon, hormon, hormon suaminya kan langsung pergi oh oke itu kan suamiku ninggalin aku itu kan semenjak aku positif gamil kedua dia pulang cuma beberapa kali jadi anakku yang nomor dua itu nggak tahu sampai sekarang umur 17 tahun bapaknya wajahnya seperti apa itu nggak tahu suaminya pertama kan terus dari meninggalkan sampeyan? tapi sampeyan di Hongkong? enggak masih di rumah di rumah itu sudah ditinggalkan? pamitnya kerja kalau nggak pulang sampai tiga bulan tak telepon kalau nggak pulang ya tolong kirimin uang yang kerja kan sampeyan aku ngupain anak kecil gitu kan iya nggak bisa pulang mah nyuruhnya nyuruh jual perhiasan anakku tuh anak kecil perhiasan harga berapa sih? terus semakin lama semakin lama itu tak tunggu pulang nggak pulang nggak ngirimin uang Pak aku juga nggak curhat sama keluarga sama ibuku ngeluh nggak tak pendem sendiri tapi cokert-cokert duit berarti enggak dikirimin? iya boleh emang anepi ya? untungnya aku hidupnya tuh iri kalau punya duit tuh nggak belanja mewah-mewan nggak asal bisa dimakan kita makan enak daripada ngutang besok lagi sayur lewat ditake utang nggak punya gitu yang mending siapa sih mau ngeliat makanan kita? pakai sambal? nggak apa-apa yang penting anakku ada lauk karena butuh proses membutuhkan gisi kalau aku udah tua nggak usah enak-enak gitu terus semakin kesini tabungan semakin tipis terus aku akhirnya malam-malam jam 9 itu notok rumah ibuku bilang kalau mau nitipin anakku aku mau keluar negeri terus ibuku itu baru kaget kamu tuh ada apa gitu kan ini suamiku nggak pulang itu setahunya mereka-mereka orang itu meskipun dia nggak pulang masih ngirimin duit setiap bulan padahal nggak sama sekali terus aku mau nekat keluar negeri tabunganku masih sedikit karena buat modal untuk keluar negeri itu nggak sampai utang gitu loh terus akhirnya aku nitip anakku mau nggak aku kesana memang bener-bener mau nyari rejik buat anak nyoklatin anak aku bersumpah tidak akan melupakan anak gitu terus akhirnya disitu orang tua juga nangis apa mengizinkan yaudah terus aku negeri ke Surabaya nyari petek ini yang jaga anaknya ini ibuku memang ibu itu sama ibu itu beda ya sama maksudnya ibuku yang jaga ibuku anak-anaknya ini samping-sampingan gitu loh rumahnya kalau dia kan ngikut suami ibaratnya tapi kan bikin rumahnya tanah sendiri juga di suami gitu yang deket itu aku sama ibu itu sebelahan jadi aku ngomong anaknya sama ibu itu dari kecil itu yang ngomong ini ibu anaknya ini ini 2 orang ini 2 orang suami pertama ini sampe yang ngomong bapaknya aman terus sampe jadi pamitnya kalau bapaknya kalau bapaknya aku budal ini lapo bisa mau memperbaiki ekonomi udah ya boleh dia ijinin ibu ibu sampe teman setong setong tapi gila ya pasti ada dia tidak langsung iya gitu yang enggak gimana ya tapi sampe tinggal kesini anaknya umur berapa Oh yang masih Mau SMA Sing barep Sing barep udah Nikah Sing barep sudah nikah Oh berarti sampai merenai Serotok tuwek berarti ya Ya kan baru 5 tahun Kan sebelumnya di Taiwan Di Taiwan itu ada bojo nya Selepas menikah baru keluar negeri Nggak keluar negerinya Di Taiwan itu Pas anaknya yang barep umur berapa 2005 Saya pertama ke Taiwan Anak saya umur 11 tahun Anak pertama Yang kedua Yang kedua belum ada Belum lahir Ya 13 tahun Jarak ya Ya jarak 13 tahun 2003 baru ada Oh berarti pulang lagi Ya pulang lagi 2005 Bikin dapet Ditinggal lagi Ke Taiwan Ya Berluar biasa guys Aku anakku yang kedua Yang ketiga ini Juga lama Bapak yang kedua ini Anakku sekarang umur 17 Anakku yang nomor Yang dibawa Bapaknya ini Umur 4 tahun 4 tahun Sama ini yang dinikahi Beruntung apa Duda Duda tanpa anak Umur berapa waktu nikah sama Sama-sama Kecilin-kecilin Pakai yang HP yang itu kan bisa Tau Nggak harus yang ini Tau Kenapa harus pakai yang itu Kok diteleponnya Wong-wong Jadi Duda Tapi umurnya sama-sama Sama Lahiran tahun 80 Macem-macem ya Luar biasa Luar biasa guys 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 Ini baru cerita Tiga orang Di Hongkong PMI Ini ada 300 Kalau suruh cerita 300 ribu Kalau suruh cerita Semuanya ngeri Tapi semuanya Memang gak ada pilihan Keluar negeri itu Memang Kenapa kok Keluar negeri itu Pilihan terakhir Sama-sama Ya Kebanyakan sih Katanya itu Pilihan terakhir Tadinya sudah diri Usaha jualan Makanan apa Oh sejajal Jalan sih jalan Kalau kita Ibaratnya sehari itu 300 ribu Sampai 400 Ke 500 Pegang Tapi yang buat semesternya itu Bayar sekolah itu Itu gak ke Uber Kalau suruh ngumpulin 10 juta ke atas itu Gak bisa Berarti Kalau di Hongkong Tiga bulan Berarti Kalau di Hongkong Ya maksudnya Satu bulan gaji Nanti nambahin apa yang di rumah Entah itu Waktu itu punya sapi apa Dijual Nambahin dulu Kan bisa gitu Kalau di kampung Ngumpulin segitu Ya kalau Imperantinya Kalau buat makan Sama Kayak Nyumbang Kayak Apa ngeliat orang Sakit terima sakit Buat Apa itu sih Ke Uber bisa Ketutup Bayar air Ibaratnya Kalau anak kita Cuma SMP SMA Bisa Tapi kalau udah Kuliah Apalagi Jumusan perangkat Angkat tangan Kalau gak kesini Gak ke Uber Jualan makanan Jualan makanan Apa itu Udah jalan Payak Sembarang Berarti sekarang Jualan payak Bisa ya Bikin Di sini Enggak Tapi bisa kan Saya Saya nanti yang Nanti yang ngejeng Aja Oke Apa aja Bisa Kalau masak 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 Sampai 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 Berarti Sudah Apapun Dilakukan Ya di Indonesia Udah Udah Nanti Lapornya Sampai Menteri Siapa Pak Menteri Tolong Didengarkan Ini Pak Menteri Tolong Didengarkan Ini Ini Ceritanya Teman-teman Usaha Pasti Enggak Kurang-kurang Kalau Di Indonesia Tadinya Udah Buka Ini Kayak Gravot Udah Udah Tapi Memang Enggak Keuber Untuk Bayar Semesternya Enggak Keuber Pokoknya Kuliah Berarti Dikey Materi Promosi Materi Marketing Tapi Hadeknya Mendukung Sangat Hadeknya Sayang Mbak Kakak Lu sayang Loh iyalah Wang Biannya Duri Mbak Ditukari Sayang Dia Salutnya Oh Mbak Kuki Aku Enggak Pernah Cerita Kayak Gini Semuanya Tak Pernah Sendira Ceritanya Sama Saya Masalah Sama Suamiku Yang kedua Ini Kenapa Kenapa Enggak Ada yang Tak Ceritain Tapi Enggak Bener Jadi Kalau Dulu Kita Itu Nukari Dulu Begitu Tue Kita Sayang Aku Nukari Adikku Kurang Tapi Ya Nek Terpon Tepon Karena Dulu Sedang Domblet Bukan Bukan Karena Dari Kecil Sampai Besar Aku Seng Domblet Seng Ngomong Apa Ya Kayak Gitu Aku Gak Terimo Dianya Oke Jadi Luar Biasa Jadi Dan Ini Pertanyaannya Kayak Gini Terus Ini Mau Sampai Kapan Sampai Sampai Kapan Kalau Saya Sudah Ngomong Sama Anak 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 Sekarang Udah Tak Bilang Mama Nanya Gajimu Yang Gaji Sedikit Bisa Nyimpen Sedikit Kedepannya Sampai Mau nikah Mau Apa Tolong Modal Sendiri Kamu Pikirin Mama Mama Tinggal Dari Semenjak Semenjak Kelas 2 Naik Kelas 3 SD Adik Umur 2 Tahun Kurang Sampai Sekarang Masih Kerja Tidak Ada Yang Bantu Sama Sekali Tapi Lan Itu Jadi Kalau Kamu Nikah Model 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 Yaudah Jadi Anak Sampai Dua Yang Sudah Gede Dua Selesai Semua Yang Dua Lulus SMA Sekarang Ini Terus Mau Kemana Ini Pengen Pengen Ke Polisi Itu Oh Ya Polisi Nanti Katanya Nanti Kalau Memang Diadaptan Gini Pokoknya Aku Enggak Akan Minta Duit Mama Kalau Seandainya Gede Beratnya Buat Model Gini Gini 50 Gak Apa Itu Memang Butuh Bayar Tapi Kalau Aku Disuruh 50 Ke Atas Aku Kasian Mama Mending Kalau Enggak Masuk Aku Kerja Lain Duit Kita Menyari Uang Kok Suruh Buang Uang Itu Kerja Lain Aja Kerja Lain Aja Makanya Itu Ini Cita Cita Pertama Biar Nanti Kalau Memang Dia Enggak Masuk Aku Telepon Sample Ini Kan Cita Cita Pertama Siapa Tahu Ke Jepang Kita Sekarang Visanya Namanya Tokutegino Jadi 14 Bidang Pekerjaan Kalau Biaya Itu Sebenarnya Justru Malah Kita Dibiayai Sama Perusahaan Cuma Karena Makelarnya Yang Enggak Jelas Ini Makanya Biar Dia Dapat Dari Perusahaan Terus Dapat Juga Dari Anak Makanya Kita Cari Jalan Supaya Enggak Pakai Makelar Yang Ekstrim Semarang Aku Juga Video Kalan Sama Anak Koyang Jawa Itu Mas Nenek Budi Bum Rejiki Disini Kalau Luar Negeri Nanti Aku Biaya Dikursusin Bahasa Kalau Kepala 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 Jadi Gini Ke Jepang Itu Selama Dia Dibawa 28 Itu Masih Masih Usia Produktif Saratnya Kalau Ke Jepangan Memang Harus Lolos Tes Minimal N4 Ada Tes Namanya JLPT Jadi Japanese Language JLPT Pokoknya Ini Standarisasi Kalau Dia Bisa N4 Maka Dia Bisa Ngajukan Tinggal Perusahaan Yang Mau Siapa Nah Yang Nyari Perusahaan Itu Kadang-kadang Tidak Ada Yang Ada Pasti LPK LPK Kembali Kembali Lagi Orang Jepang Kan Tidak Mau Dia Harus Ada Standar Ya Makanya Kehidupannya Kan Jadi Dia Harus Bahasa Bangun Piy Kebiasa Piy Jadi Ditoto Kan Tidak Kayak Kalau Di Hongkong Kalau Di Hongkong Ya Sudahlah Yang Mending Bahasa Oke Berangkat Di Jepang Kan Tidak Bisa Karena Dia Industri Pabrik Terus Habis Itu Kan Ada Juga Restoran Ada Juga Hotel Macem Macem Nah Itu Kalau Kemampuannya Tidak Masuk Basis Tidak Dapat Jadi Yang Pertama Yang Penting Adalah Kuasai Test N4 Nah Kalau Itu Sudah Nah Nanti Disana Kita Cari Perusahaan Yang Mau Hire Orang Luar Dengan Kemampuan Karena Disana Memang Spesialis Oke Itu Next Episode Saya Bikin Konten Saya Bikin Konten Itu Semuanya Kalau Mungkinan Saya Untuk Membawa Anaknya Kan Harapannya Terus Itu Makanya Tinggal Jalan Saya Pas Jalan Saya Oke Settle Kalau Jalan Saya Pas Enak Tinggal Diumumin Tapi Kalau Jalan Saya Masih Belawur Saya Punya Gambaran Saja Dulu Karena Saya Melihat Ini Harus Digeser Perubahan Ini Harus Digeser Jadi Biar Kerja Keras Yang Di Hongkong Ini Mendapatkan Anak Dan Anaknya Bisa Bertahan Di Luar Tapi Tidak Jalan Seperti Ibut Nah Makanya Tujuan Konten Itu Jangka Panjang Selain Trust Building Membangun Kepercayaan Biar Generasinya Berubah Generasinya Enggak Berubah Ini Makanya Untuk Membuat Generasi Berubah Butuh Evol Kalau Orang Jawa Bilang Dulu Katanya Lima Persaudara Salah Satu Ada Bisa Pasti Salah Satu Ada Yang Bisa Mengangkat Derajat Orang Tua Tapi Kalau Sekarang Jangan Begitu Kalau Bisa Sama Sama Ibaratnya Gini Mbak Mbak E Bian Terus Uang Tuan Bian Gini Awai Dewi Semungga Lanai Dewi Kan Kudul Lebih Kalau Dulu Katanya Satu Keluarga Lima Orang Satu Aja Yang Bisa Angkat Itu Enggak Sekarang Enggak Kalau Satu Kita Harus Usaha Semua Yoke Senengan Untuk Aneh Ibu Seneng Budal Jadi Kayak Gitu Ya Berarti Sampai Kapannya Di Hongkong Ini Pasti Ada Batasnya Atau Tidak Ada Ada Batasnya Belum Tau Kapan Belum Tau Kapan Mau Aku Belum 50 Ini Dia Mau Sampai Umur 50 Bukan Mbak Sekarang Gini Loh Persoalannya Sebenarnya Kalau Menurut Saya Kalau Orang Hongkong Ini Kalau Orang Hongkong Menurut Kui Bukan Persoalan Tua Dan Tidak Tapi Ketika Hatinya Melekat Itu Mesti Sampai Mati Bener Yang Jogong Mbak Begitu Mbak Mbak Meninggal Baru Dia Geser Kan Berarti Kalau Dilihat Seperti Itu Artinya Sebenarnya Ketika Kita Mampu Menaklukkan Hati Mereka Maka Garansi Kita Untuk Terus Itu Sebenarnya Ada Tapi Giliran Mereka Tiba-tiba Meninggal Kita Ngeblank Jadi Ngeblank Coba Yang Sudah Nyaman Dengan Mbak 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 Cari Majikan Baru Montang Manteng Adaptasi Kan Seperti Kalau Di Hongkong Yang Sampai Satu Majikan 18 Tahun Dari Anaknya Kecil Sampai Anaknya Gede 23 Anak Anak Tahun 30 Tahun Di Majikan Ini 7 Tahun Sekarang Sudah Joko Disini Adik Joko 9 Tahun 10 Tahun Satu 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 Majikan 9 Tahun 10 Tahun Dia Sama Bos Itu Dikerjinya Standar 47 30 Tapi Neneknya Sehari Semalam Itu Ikut Makan Malam Sama Dia Kadang Suruh Bantunya Aku Nge-Pay Ketambahan Dari Mbak Njajan Lebih Gaji Pokoknya Mbak Sayang Dia Sebulan 15 Juta Jaduk Sebentar 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 Aku Bukan Ngitung Gini Aku Bukan Ngitung 15 Jutanya Apakah Dulunya Ada Susah Ada Remuk Ada Hancur Ada Sampai Di Titik Terendah Yang Penting Itu Pertanya Sebenarnya Pertama Memang Dia Ngomong Dulu Pertama Kali Datang Ke Hong Gajiku Under Under Itu Cuma Rp. Dua Ratus Potongan Enam Bulan Tidak Dapat Tidak Dikganti Uang Terus Makan Apa Apa Itu Sendiri Semua Sendiri Jadi Uang Pertama Kali Dua Tahun Pulang Cuma Dapat Uang 14 Juta Satu Tahun Kontrak Itu Kan Kerjanya Di Ejen Juga Orang Indonesia Orang Madiun Aku Nggak Bisa Masih Nekat Tambah Kontrak Lagi Disitu Masih Nekat Sebelum Cita-cita Saya Tercapai Kan Aku Nggak Tahu Luar Juga Nggak Dikasih Libur Apa Itu Nggak Pernah Dikasih Keluar Sama Dia Jadi Saya Kesitu Lagi Tapi Saya Minta Libur Satu Bulan Dua Kali Akhirnya Disitu Nambah Satu Kontrak Lagi Cuma Dapat Uang 20 Juta Selama Finis 24 Juta Finis Semua Terus Akhirnya Aku Pindah Pindah Ke Dunmun Itu Cuma 6 Bulan Majikannya Sebab Setiap Malam Berdengkar Sama Suaminya Nggak 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 Langsung Jalan Ke Yaudong Yang Sekarang Sampai Sekarang Alhamdulillah Oke Berarti Sama Jangan Hitung 15 Jutanya Hitung Yang Empat Tahun 6 Bulan Tadi Iya Dulu Itu Aku Kasih support Dia Tidak Suruh Pindah Tapi Dia Nggak Berani Efek Kesabaran Dia Dan Menerima Di Empat Tahun 6 Bulan Sekarang Dampaknya Kalau Aku Makanya Kalau Dibilang Wah Saya Selalu Bertanya Tolong Ceritakan Di depan Sebelumnya Iya Sekarang Dia Curhat Kan Terima Tidak 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 Kamu Tidak Gaji Gede Jangan Main Main Full Dulu Kamu Pengen Nabung Berapa Kalau Pulang Kamu Balik Ke Sindari Belum Tentu Kamu Dapat Segitu Lagi Saya Bilang Gitu Kalau Sama Dari Awal Majika Nebi Aku Dari Awal Sengsara Juga Dari Awal Aku Buat Jaminan Agency Buat Ganti Buat Ganti Gitu Itu Dikasihkan Ke Aku Belum Pengalaman Baru Masuk Kerja Di Sini Sekali Itu Dikasihkan Yang Boss Yang Super Jahat Disitu Terus Disitupun Aku Digaji Under B Jaman Dulu Separohnya Itu Terus Aku Tapi Itu Tiga Bulan Gak Boleh Libur Terus Berapa Tahun Disitu Akhirnya Betah Lapan Tahun Lapan Tahun Sampai Betah Berarti Bukan Gak Enak Mbak Bukan Dengerin dulu Alasannya Aku Sudah Gak Dihidupin Suamiku Anakku Masih Kecil Kecil Susu Apa Harus Kalau Mutus Buang Buang Waktu Anakku Nanti Gimana Butuh Biaya Butuh Biaya Tertekan Nanti Delapan Tahun Ini Gak Masuk Logikaku Gitu Gak Gak Sebentar Saya Saya Tidak Tidak Harus Samen Melakukan Pembelaan Tapi Ini Yang Harus Menjadikan Pembelajaran Buat Teman Teman Karena Gara Gara Tembung Butuh Gak Ada Lianing Guna Pindah Gurung Narwat Wiss Di Betah Betah No Satunya Seperti Itu Ini Ini Yang Terjadi Di Hongkong Buat Teman Teman Semuanya Aku Ke Subscriber Bahkan Tolong Yang Baru Baru Itu Juga Bisa Anjanya Ruwet Kabel Dari Cerita Semuanya Ganya Gak Ruwet Kabel Start Awal Jadi Start Awal Itu Sudah Ruwet Kalau Kalian Tidak Siap Ruwet Jangan Berangkat Ke Hongkong Oke 8 Tahun Setelah Itu Aku Bilang Gini Aku Sengsara Itu Tiga Bulan Itu Sengsara Banget Tidur Itu Boleh tidur Setengah Dua Jam Lima Pagi Bangun Karena Bos Kerjanya Di Cina Pulang Pergi Suruh Mijin Padahal Masih Mudah Janda Bismillah Tanpa Keluar Armata Sabar Ini Semua Demi Anakmu Kamu Sekarang Perang Buat Anakmu Aku Seinget Itu Nangis Ini Perang Kasih Nangis Ya Akhirnya Makanya Itu Enggak Boleh Main-main Karena Anakku Di rumah Dua Butuh Orang Tua Butuh Dan Ditinggal Papanya Ditinggal Kalau Ditinggal Mati Sudah Ikhlas Yang Ditinggal Tenggak Tau Kemana Pamitnya Kerja Terus Ditinggal Juga Tenggak Dicerah Aku Disini Jomblo Sampai Kerja 8 Tahun Enggak Janda Dikanto Masih Enggak Ngurus Itu Karena Aku Fokus Kerja Ngupain Anak Kalau Anak Keluar Itu Tidak Tau Siapa Anak Anak Tau Wajahnya Tidak Tau Tidak Pernah Sampai Sekarang Sampai Sekarang Terus Suar Terus Wajah Sampai Sembarang Sudah Saya Rasai Tapi Dalam Hatiku Kini Aku Kasian Juga Ke Mbak 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 Yang Dulu Mantanya Disini Interminit Ngerek Kabur Kamu Harus Kalah Sama Aku Meskipun Aku Sengsara Lihat Kedepannya Kamu Pasti Nganggep Aku Bukan Babu Aku bilang gitu ke Ati Tapi sambil Gimana sih kalau orang sumpah itu Sambil dek-dek Di dapur itu sambil Seakhirnya Dia abis Mau deketin kontrak kedua Kamu masih mau kerja disini Enggak kamu jahat Aku bilang gitu Kamu pernah giniin aku Udah kemarin kan karena kamu baru Aku juga ada masalah Jadi kamu yang ada Tak bawa pelampiasan Enggak takutnya aku tanda tangan Renju kontrak ke kamu Nanti kamu jahatin aku lagi Aku berani ngomong gini Karena mau Mau apa sih Mau selesai kontrak Terus gini Terus itu terjadi berantem gede Ayo kalau kamu jahat Aku juga bisa jahat Aku sebenarnya gak jahat Ini ngasih potongan ke 7-11 Kamu suruh ngambilnya Gajiku di bank Ini apa sih namanya Bukan kwitansi Cek Ceknya tak foto Suruh ngambil ke bank Jadi duitnya segini Suruh masukin bank lagi Sekini Semua buku bankmu juga tak Tak copy semua ini Setumpuk gini Ayo kita mau ke polisi Ayo aku bilang gitu Aku disini udah mau finish kok Aku bilang gitu Aku akhirnya berani ngomong begitu Enggak Aku gak akan jahat lagi sama kamu Gini Gini Sumpah Kamu agamanya Kristen Demi Yesus Semua saya bilang gitu Akhirnya Habis itu tanda tangan lagi Habis itu enggak Gak jahat lagi Dua tahun Tapi kontrak pertama itu under Under Nah itu menjelang Tapi satu kontrak kan Satu kontrak Terus jalan kontrak kedua Aku almarhum bapak dateng Gini Anu Katanya gitu Itu tuh anu Bosmu lagi gak ada dirumah Lagi keluar negeri Kamu dirumahnya bacain Yasin tujuh kali Katanya gitu Aku langsung bangun itu Langsung aku Yasinah di kamar dia juga Habis itu Temen-temennya manggil aku Kungyan gak boleh Jangan manggil Pemantul gitu Cece Oke Perhatikan ya Perhatikan temen-temen Ini Pembelajaran penting Lu enggak Ini Ini sesuatu yang menurut saya Memang harus Harus disampaikan Supaya temen-temen Yang nonton konten saya tuh Bener-bener memahami Itu Hong Kong itu Seperti apa Dan bagaimana Menakukan Hong Kong Nah ini orang-orang inilah Yang sudah menakukan Hong Kong Jadi Ada Yasin Tujuh kali Ada disiram sawi Disiram semuanya Semuanya mengalami proses yang sama Jadi tak pikir Diangkat aja Diangkat aja Jadi Sekali lagi Ini pembelajaran yang istimewa Buat kita semuanya Bahwa Tidak ada sesuatu yang Enak Di awal Semuanya mesti gak enak Dan mereka adalah orang-orang tamu Luar biasa Jadi Perasaan dalam hati Yang Jangan sampai Panggil nama aku Kalau aku gak bisa Iya Nikat diri Aku Balasin dendam Mbak-mbak yang Sudah lalu-lalu itu Aku harus kuat orang ini Harus tunduk Aku nanti kesini Oh iya Kabar-kabar Diurusin dulu Urusannya Jadi seperti itu ya Temen-temen semuanya Apa ya Kita dapat Di Mbak Dua Dateng ini Kita dapat Bahwa segala sesuatu itu Memang benar-benar Punya nilai Dan ada value Dan Jangan dianggap Sepeleh Cerita-cerita Temen-temen yang sudah duluan Ini bagi yang baru Dalam artian Bukan Baru non Baru masuk lagi Baru masuk lagi Yang sudah 18 tahun 10 tahun Di rumah Yang baru masuk lagi Kalian balik zero lagi Bukan Bukan Sudah punya kemampuan Karena orang yang dihadapi Kan seperti itu Jadi kalau Orang Hongkong Berarti kan memang Rata-rata Di awal yang sama Ini yang aku herankan Rata-rata sama Kayak gitu Atau Karena Kita itu Penghuni baru Jadi harus Mengikuti alurnya mereka Penghuni baru Menurut Samen Gimana Ya pertama Penghuni baru Aku juga belum pengalaman Bahasa juga Leketot Iya Terus Intinya juga Gak bener-bener banget sih Dulu aku Kalau sesuatu Apa itu Gak lelet-lelet banget Tapi Namanya Dia itu Namanya janda Mungkin kerjanya juga Capek Cina Pulang pergi kan Mungkin ya Stres Orang baru berarti ya Kesimpulannya Samen Mbak Ebien Orang Indonesia Ya Cina Indonesia Sama Gion Tambah justru Kalau Bangsonnya Dewi Kayak unang Kalau bangson Dewi Hati-hati Kecuali Saya ngejeng Sawi Itu cuma dikasih Berapa Pentil Terus Sama Ayang itu Dikasih Yang Silit Lumi Dua Terompokan Terus Semi satu kedus Itu suruh makan Tiga bulan Bukan bisa Mengurang satu kedus Sisnya Cuma Empat puluh Iya Suruh makan Tiga bulan Di lapangan Cuma menungguin Jemuran di lapangan Kayak orang Tidak ada kerjaan Tapi saat itu kok Bertahan Bertahan Bagaimana ya Sudah Tidak pegang HP Pegang HP Gaman itu HP-nya sampai jadul Itu Aku itu Diam-diam Telepon rumah Telepon rumah Terus saya Mau tak matiin Ini tuh yang namanya juga Gugup yang Anu itu Kepencet yang Losspiker itu Suaranya bu Suaranya Halo 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 Malam Oke Sangking ya Sangking ya Saking gugup ya Saking medin Sampai perasaannya Suka Kasih dibobat Tapi tuh malah Aduh 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 Aku kejedung Lucu Terutah Aku kasih Tiba Oh enggak dimati Matikan Malah ular Akhirnya Kamu Kamu punya HP ya Langsung gitu Terus Diambil Di situ Diambil lagi Orang aku Sama-sama di Hong Kong Nyari dia masih susah Mau libur bareng Apa yang enggak Bisa Pernah nemuin aku Dianterin sama bosnya Di Apa Stajion Longping Terus Anu Aku waktu di Kuri itu Jalan-jalan Di Lompi Aku lihat Mata-mata Ya Jadi gini Tapi kalau Saya ini Misui majikan Pinter ya Kalau mereka itu tidak dihantam Mereka enggak akan terasa Hong Kong itu enggak begitu Padahal omong-omongan kasarnya Aku dengar dari mantan bosku Yang 8 tahun itu Setiap hari berantem Sama anaknya itu Omongannya kasar sama Tapi enggak Enggak Masuk Berarti Tapi bosku yang 8 tahunnya Akhirnya baik Beliin baju untuk anakku Kosmetik aku dibeliin Apa semua Tapi ini enggak Pengen balik ke situ lagi Enggak kasih temanku Aku enggak mau Rebut rezeki Aku enggak mau Oh udah kasih temanku Kamu enggak kembali lagi Enggak Udah kasih temanku Temanku ketah Malah mungkin Untuk kalian enggak terganggu juga Aku enggak nyari sendiri Masih banyak Tenang saja Luar biasa Luar biasa cerita hari ini Guys Unik Nangis dan tawa Yoga Kalau sama saya Kalau dia nangis Pasti langsung cepat Balik ke tawa Enggak boleh Sama saya harus Kalau sama saya itu Sweetnya harus cepat Oke jadi Kembali lagi Dimana bahwa Enggak tahu sampai kapan ya Tapi ketika Ketika Bayangan Semen Melihat Indonesia Itu kayak gimana sih Nah ini kan kebalik Kalau ini tadi kan Hongkong Jadi Semen melihat Indonesia Itu seperti apa sih Di mata teman-teman Indonesia itu sebenarnya Menyenangkan Tapi enggak ada Duitnya Duitnya Ya menyenangkan Kita kan terlahir disitu Tapi kalau masalah kerja Masalah apa itu Enggak ada bantuan Sama sekali Kita usaha sendiri aja Masih tertati-tati Kalau di negara sendiri Malah Berarti itu ya Masih Malah enggak tahu negara kita Seperti apa Malah enggak tahu Dan jauh ya Jadi kalau ibaratnya Pilihan-pilihan atau pemilu itu Kalau tak tanya Indonesia Seperti sekarang Seperti apa Enggak tahu Kira-kira nyoblos Kira-kira nyoblos Nyoblos enggak? Kira-kira Kalau hari minggu Ada waktu Kalau pas hari minggunya Ya nyoblos Kalau enggak Ya Kalau diposin ke rumah Ya dicoblos Diposin lagi Enggak apa-apa Karena enggak ada efeknya Enggak ada Apa teman-teman semuanya Saya tidak mengompori Saya tidak mengompori Untuk cold food ya Tapi beberapa Yang mereka sampaikan adalah Enggak ada efek Enggak ada impact Dan enggak ada dampak Ya buat BPLN Selamat berjuang Bergampangnya Yang strong Ini campur-campur bahasanya Jadi it's okay Terima kasih Mbak Eberdua Luar biasa cerita hari ini Sungguh-sungguh Semuanya itu Gimanapun ceritanya Kalianlah berjuang Berjuang yang hebat Dan mudah-mudahan Konten ini ditonton Anak-anaknya Orang tua-orang tua Kalau mau Pengen Anaknya Supaya tahu Penderitaannya Boleh tonton Channel kami Ya kita menceritakan Berjuangan Orang tua-orang tua kalian Guys Jadi yang di Indonesia Kalau ada yang nonton Anak-anaknya Berjuang demi anak Berjuang demi kalian Kalian semua Seperti anaknya Saya masih merasa Jauh-jauh-jauh Lebih beruntung Dibandingkan ketika Saya punya ibu Yang bekerja di Hongkong Untuk saya Ibu saya kan Enggak bekerja di Hongkong Ibu saya kerja di Pabrik Godang Keren kan Ibu saya Kerja di Bang Titil Sama Bapak Sama Bapak saya Tapi yang bayari Yang bayari Kuliah Mbak saya Dari warisannya Mbak saya Warisannya Aken Mbak saya Jadi Mbak saya itu Sugih ibu saya Yang biasa-biasa Saja Oke Ibu bangkang maling Enggak Memang gak seneng Diseneng Oke terima kasih Sekali lagi Terima kasih ya Yang gak tersapa Yang sudah nonton Apapun itu ceritanya I love you pul I love you too Sehat selalu Dan keep stay tuned My YouTube channel And see you next video Bye-bye Bye-bye